Oke, jumpa lagi dengan Kartos. Selamat datang di channel Kartos sekali. Kartos mau unboxing lagi. Di sini udah kedatangan lagi sebuah paket Hot Wheels yang keren banget, mantep banget. Langsung aja, let's go. Mari kita unboxing dan review. Oke, langsung aja Kartos akan unboxing. Di sini udah kedatangan lagi satu buah paket Hot Wheels yang keren banget, mantep banget. Dan di sini itu sesuai dengan gambar yang ada di thumbnail. Jadi langsung aja Kartos udah penasaran banget nih. Tentu aja, langsung aja Kartos buka dari boxnya ini. Oke, langsung aja, let's go. Kartos buka dulu. Oke, langsung aja. Ini dia isinya. Wah, keren banget, mantep banget. Jadi kali ini Kartos beli ya. Ini dia. Wow, keren banget nih, mantep banget. Ini adalah Hot Wheels Premium. Diorama BMW. Jadi di dalam sini ada casting-casting mobil BMW yang keren banget, mantep banget nih. Jadi untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi bawah. Jadi kalian cek ya. Oke, yang pengen beli juga, mantep. Oke, jadi langsung aja, let's go. Halo, Kartos bakal unboxing dan review ya. Jadi ini adalah Hot Wheels Premium. Teman-teman, Hot Wheels Premium seri Diorama ya. BMW. Jadi mobilnya itu semuanya BMW di sini ya. Wah, keren banget nih, mantep banget. Dan ada satu truck-nya juga di sini. Wow, keren banget nih, mantep banget. Nah, seperti ini untuk detail dari box kemasan Hot Wheels Premium ya. Diorama BMW. Wah, keren banget nih, mantep banget. Seperti ini di sini, di bagian depannya sini ada logo Hot Wheels Premium ya. Dan di sini ada nama casting mobil yang ada di dalam Hot Wheels Premium Diorama BMW ini ya. Wow, ada tiga casting mobil dan ada satu truck ya di sini ya. Nah, ini dia nama-namanya ya. Wah, keren banget, mantep banget. Dan untuk di bagian box sampingnya seperti ini ya. Ini dia ada logo Hot Wheels Premium. Seperti ini untuk detail-linknya. Ini di bagian detail-link di bagian belakangnya seperti ini ya. Wow, keren banget nih, mantep banget. Ada logo Hot Wheels Premium. Dan ada gambar casting mobil Hot Wheels Premium-nya ya. Seperti ini ya, ada 2001 BMW M5 E39, terus ada BMW M3 E46, terus ada 2016 BMW M2, terus ada track-nya nih namanya Fleet Flyer. Wah, keren banget, mantep banget. Nah, jadi seperti ini ya untuk detailing box-nya. Oke, ini dia di bagian atasnya lagi. Seperti ini, di sini ada logo Hot Wheels Premium. Jadi langsung aja kartus, udah penasaran nih dengan detail casting mobilnya. Langsung aja kartus buka dulu dari box-nya nih ya. Nah, untuk bukanya langsung dari samping sini aja ya. Nah, ini udah kartus buka. Oke, tinggal langsung kita keluarkan isinya seperti ini. Wow, keren banget nih, mantep banget. Ini dia Hot Wheels Premium. Ya, Diorama BMW. Wow, keren banget nih, mantep banget ya. Seperti ini untuk detail tampilan Dioramanya ya. Nah, ini dia gambar Dioramanya seperti ini ya. Wow, gambarnya tuh kayak lintasan atau sirkuit gitu ya. Tuh, cakep banget nih ya. Mantep banget nih nih, gambar Dioramanya seperti ini. Dan seperti ini ya, isi di dalam Dioramanya itu ada 3 casting Hot Wheels Premium BMW ya. Ini dia. Sama ada track-nya juga seperti ini. Uh, tampilannya jadi keren banget nih. Mantep banget ya. Nah, seperti ini ya untuk detailnya ya. Nah, oke. Jadi langsung aja kartus akan buka dulu. Satu persatu casting Hot Wheels ini dan kartus akan kasih lihat detailnya, teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja ini udah kartus buka ya. Ini dia casting mobilnya. Satu persatu disini udah kartus buka dalam Dioramanya ini. Dan langsung aja let's go. Kartus bakal review ya casting mobil apa aja yang ada di set Hot Wheels Premium Diorama BMW ini. Wah, keren banget nih, mantep banget. Langsung aja yang pertama ya. Nah, yang pertama disini ada casting Hot Wheels Premium ya. Dengan casting mobil 2001 BMW M5 E39. Nah, ini dia ya. Nah, ini seperti di gambar boxnya ya. Tuh, ini dia casting mobil yang pertama. Ada 2001 BMW M5 E39. Oke. Dan langsung aja seperti ini untuk detailingnya. Dengan warna bodi mobilnya itu warna putih ya. Dan ada tampu livery cat warna merah, biru tua sama biru muda seperti ini ya. Wow, keren banget, mantep banget. Dan ada tampu livery juga angka 5 seperti ini ya. Keren banget, mantep banget. Dan ada logo M-nya tuh ya di bagian atas ini. Dan disini juga ada detailing spionnya seperti ini ya. Wow, keren banget nih, mantep banget. Dan seperti ini untuk detailing bagian velg sama bahannya ya. Velgnya itu palang 5 ya, warna abu-abu ya. Dan dipadukan dengan bahan karet seperti ini karena ini adalah Hot Wheels Premium. Dan seperti ini untuk detailing base-nya ya. Di bagian base-nya juga ada nama casting mobilnya seperti ini, detailing nama casting mobilnya. Oke, seperti ini untuk detailing di bagian sisi sampingnya. Kita lanjut lagi di bagian belakangnya seperti ini ya. Nah, di bagian belakangnya sini ada detailing lampunya seperti ini ya. Wow, keren banget, mantep banget. Dan seperti ini untuk detailing di bagian belakangnya ya. Ada detailing kerana lepot-nya juga di bagian belakangnya ya, seperti ini. Dan kita lanjut lagi di bagian depan seperti ini untuk detailingnya ya. Wow, keren banget, mantep banget. Ada detailing lampunya juga. Dan ada detailing grill seperti ini juga di bagian depan. Wih, cakep banget nih, mantep banget nih ya. Dan ada detailing bumper-nya juga seperti ini ya. di bagian depannya ada cat warna merah, biru tua sama biru muda seperti ini ya, dan di bagian depannya sini ada logo BMW nya tuh ya wow, keren banget nih, mantep banget nah seperti ini ya, untuk detailing dari Casting Hot Wheels Premium 2001 BMW M5 E39 dari seri Hot Wheels Premium Biorama BMW keren banget, mantep banget oke, kita lanjut lagi yang kedua, disini ada casting Hot Wheels Premium dengan casting mobil BMW M3 E46 wah, keren banget nih, mantep banget nah ini dia, yang kedua ada BMW M3 E46 oke, langsung aja untuk detailnya seperti ini ya, nah ini dia warna mobilnya tuh warna putih ya dan untuk tampil livernya seperti ini ya cat warna merah, biru tua dan biru muda dan ada angkanya disini untuk livernya tuh angka 3 ya, untuk casting mobil dari BMW M3 wah, keren banget nih, mantep banget ya sesuai dengan serinya ya ini M3, berarti disini tampil livernya angka 3 kalau ini tadi, M5 ya jadi disini tampil livernya angka 5 oke, kita lanjut lagi ya seperti ini untuk detailing dari Casting Hot Wheels Premium BMW M3 E46 di bagian sisi sampingnya seperti ini dan seperti ini untuk detailing velek sama abannya ya wah, keren banget nih, mantep banget cakep ya, veleknya ya tuh, warna-veleknya tuh warna coklat seperti ini ya dan sudah menggunakan bahan karet ya karena ini adalah Hot Wheels Premium dan seperti ini untuk detailing base-nya nah, dan kita lanjut lagi di bagian detailing belakangnya seperti ini ya ada detailing lampunya juga wow, keren banget nih, mantep banget ya untuk detailnya cakep ada detailing kenal potnya juga dan disini ada detailing logo dari BMW sama ada logo dari M-nya ya seri M-nya wah, keren banget nih, mantep banget nah, kita lanjut lagi langsung di bagian depannya seperti ini ya nah, ini di bagian kacanya juga cakep ya detailingnya ya tuh, di bagian depannya disini ada livery M3 ya tulisan M3 ya untuk detailing di bagian depannya seperti ini ya wow, keren banget nih, mantep banget ada detailing lampunya juga seperti ini nah, dan seperti ini ada detailing grillnya juga di bagian depannya sini ya cakep banget nih mantep banget ya ini dia untuk detailing di bagian depannya wow, keren banget nih mantep banget nah, jadi seperti ini ya untuk detail-detail dari Casting Hot Wheels Premium Dengan casting mobil BMW M3 M46 Dari seri Hot Wheels Premium Diorama BMW Wah keren banget Mantep banget Oke lanjut lagi casting mobil yang ketiga Disini ada casting mobil dari 2016 BMW M2 Wow keren banget Mantep banget Nah ini dia Nah ini dia 2016 BMW M2 Oke keren banget Mantep banget Langsung aja untuk detailingnya seperti ini ya Dengan warna bodi mobilnya warna putih Dan untuk tampol liverynya seperti ini ya Ada angka 2 seperti ini ya Untuk tampol liverynya Terus disini garis warna merah Terus warna biru tua Dan warna biru muda ya Disini ada detailing spinnya juga Wow keren banget Mantep banget untuk detail dari 2016 BMW M2 ya Nah ini dia untuk detailing Yang di bagian sisi sampingnya seperti ini Dan seperti ini untuk detailing Veleknya ya Veleknya itu warna hitam seperti ini ya Wuhh cakep ya untuk detailing flagnya dan udah menggunakan bahan kahret seperti ini Keren banget Mantep banget Ini untuk detailing di bagian belakangnya Ada detailing lampunya juga Wah keren banget nih Mantep banget seperti ini ya Oke kita lanjut lagi di bagian depannya seperti ini ya Untuk detailnya Wih cakep banget nih ya Mantep banget ada detailing lampunya juga Seperti ini Nah ini dia ada detailing grill grillnya juga Wow keren banget Mantep banget Dan di bagian kap depannya sini ada Dekal atau cat warna Warna merah Biru tua dan biru muda Nah ini dia Seperti ini ya Untuk detailing dari casting Hot Wheels Premium dengan casting mobil 2016 BMW M2 Dari seri Hot Wheels Premium Diorama BMW Wah keren banget nih Mantep banget ya Untuk detailing dari casting mobilnya Oke kita lanjut lagi Yang terakhir disini ada tracknya ya Nama tracknya tuh Fleet Flyer Nah ini dia nama tracknya ya Wah keren banget nih Mantep banget ya Seperti ini untuk detailingnya ya Untuk casting track Fleet Flyer ya Nama casting tracknya ya Nah ini dia ya Dengan warna tracknya tuh warna putih Dan disini ada boxnya gitu besar ya Atau kontenernya seperti ini ya Di bagian belakangnya Wow keren banget nih Mantep banget Dengan warna tracknya tuh warna putih seperti ini ya Ini di bagian sini sampingnya tuh Di bagian box atau kontenernya seperti ini ya Ada livery lagi ya Garis warna biru muda Biru tua sama warna merah ya Wow keren banget Mantep banget Dan disini ada tulisan Motor Sport ya Dan ada logo BMW nya disini ya Wah keren banget Mantep banget Untuk detailing di bagian sini sampingnya seperti ini Ini dia ada tulisan BMW M Team ya Wow dan detailingnya cakep banget nih ya Dan untuk detailing flagnya seperti ini ya Flagnya tuh warna abu-abu Dan udah menggunakan bahan karet seperti ini ya Wow keren banget Mantep banget Seperti ini untuk detailing base nya juga Dan seperti ini untuk detailing di bagian depannya ya Wah keren banget Mantep banget Ada detailing lampunya juga Wow keren banget nih Mantep banget Langsung kita lihat lagi di bagian belakangnya sini Bisa dibuka ya seperti ini Tuh Wow keren banget Mantep banget Dan bisa ditutup lagi seperti ini ya Tuh ini dia detailing di bagian belakangnya Dan kita bisa juga masukkan casting mobilnya ke dalam sini ya Tuh Jadi bisa Masuk langsung di angkut ya Sama track nya ya Wow keren banget nih Mantep banget Oke teman-teman Sekian untuk video unboxing dan review kali ini Terima kasih yang udah nonton Ini keren banget Mantep banget Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Oke Bye 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 selamat menikmati